Halo, anda kembali di sepekan terakhir, saya Marvin Suristio Wah tentunya sudah lihat ya saat ini yang rame di media sosial Ada banyak sekali topik, tapi kami sudah memilihkan 3 topik utama dalam sepekan terakhir kali ini Yang pertama mungkin teman-teman sudah tahu Yang juga membanjiri tweet Ada ratusan ribu tweet yang terus datang memberikan dukungan kepada Anthony Sinisuka Ginting Betul sekali, perjuangan dari Anthony Ginting ini untuk memperoleh skor terbaik untuk Indonesia Memang harus berujung pada, ia harus retire atau harus menghentikan permainannya di tengah jalan Dikarenakan memang cedera lutut yang dialaminya Ini membuatnya tidak bisa lagi memberikan performa Ataupun memberikan hasil berupa kemenangan atas China Tapi tidak apa-apa, karena tentunya warganya disini banyak sekali memberikan dukungan Mengatakan bahwa melihat perjuangan dari Anthony Sinisuka Ginting ini luar biasa sekali Nah, bisa terlihat sekali ya bagaimana ia saat menahan sakit pada waktu set ketiga Ia melawan perwakilan dari China Disini memang bisa lihat sekali bagaimana tangkisan dari lawannya Suyu Cing, memang saat ini bisa tampak sekali ia melawan kemudian memberikan tangkisan Tapi memang karena kondisi kaki yang sudah nampak pada set ketiga ini sudah tidak memungkinkan lagi Akhirnya membuat dari Anthony Ginting ini harus bisa melakukan serangan balasan Ataupun memberikan juga smash pada beberapa momen-momen yang mungkin sangat membuatnya tersiksa Karena memang lutut kakinya saat ini mengalami cedera Bisa nampak juga ya meminta waktu break juga dari para wasit Dan juga meminta juga bagaimana pertolongan medis Namun perlu dengar juga pada waktu pertandingan Pertolongan medis ini hanya bisa dilakukan dua kali saja dalam satu kali set Nah sehingga kali ini ketika Anthony meminta pertolongan lagi Meminta painkiller Namun tampaknya tidak diberikan juga dari para tim medis Karena sudah tidak bisa ketentuan dan juga regulasi dari permainan Namun disini Anthony tetap bermain semaksimal yang ia bisa Beberapa kali ia tampak menundukan kepala menahan sakit Tapi kemudian ia tetap berusaha untuk bangkit Namun pada akhirnya memang performanya harus terhenti Di set ketiga dengan skor hampir sangat tipis sekali teman-teman Betul 20-21 Namun memang selain beragam tanggapan yang muncul dari warganet Ada juga satu tanggapan juga dan juga satu momentum yang membuat warganet sangat terharu Datang dari Presiden Joko Widodo Dimana Presiden pun langsung mendatangi dan menjenguk dari Anthony yang tengah dirawat di ruang medis Nah disini Presiden pun mengatakan sangat mengapresiasi usaha dari Anthony Dan mengatakan bahwa masyarakat Indonesia tentunya sudah bangga dengan perjuangan Anthony Yang telah memberikan penampilan dan juga hasil yang terbaik Terus kita dukung dan jangan nyinyir terus makanya untuk netizen Karena semuanya pasti ada perjuangan yang telah mereka lalui untuk mendapatkan hasil terbaik pada ASEAN Games 2015 pada cabang badminton Yang kedua yang juga menjadi pembahasan dan muncul banyak nyinyiran dari warganet dan di media sosial Mengenai teka-teki siapakah stuntman dari Jokowi Waduh kenapa banyak sekali ya yang nyinyir kemudian ya Jadi kalau misalnya teman-teman tahu ya pada waktu awal pembukaan ataupun opening ceremony dari ASEAN Games 2018 Memang ada satu aksi ataupun ada tampilan yang diberikan kepada para peserta dan juga para hadirin yang ada pada waktu opening ceremony Menunjukkan bahwa disitu nampak seperti Presiden Joko Widodo Kemudian berhenti di tengah jalan keluar dari mobilnya Dan kemudian menggunakan Moge terus melintasi dan melakukan atraksi sampai menuju ke GBK Dan akhirnya kemudian pada waktu di akhir video Presiden muncul dan kemudian disambut oleh banyak pihak Nah ternyata disini banyak sekali loh warganet yang mengomentari mengatakan Eh kok pake stuntman sih? Kok gak beneran sih? Nah jadi begini teman-teman ya ini saya kutip ya Langsung dari creative director opening and closing ceremony ASEAN Games 2018 Wisnu Tama yang mengaku memang tidak habis pikir juga dengan warganet yang masih menyinyir gitu Dikatakan bahwa stuntman atau pemerang pengganti itu sangat wajar dilakukan dan tidak perlu direbutkan atau didebatkan Istilahnya begini, logikanya begini Masa iya seorang Presiden Republik Indonesia disuruh loncat naik motor ya kemudian disuruh lakukan atraksi Kalau terjadi apa-apa bagaimana? Siapa yang menjalankan roda pemerintahan? Istilahnya seperti itu Kemudian ada juga yang dikatakan juga disini memang sesaat setelah penampilan ayahnya Ataupun disini Presiden Jokowi Dodo di pemukaan ASEAN Games ini viral Anak dari Presiden Kaisang ini sempat nge-tweet bahwa dia ada stuntman Jokowi Padahal bukan juga sih Jadi untuk memberikan ini aja tanggapan-tanggapan yang ramai saja Karena menanggap ini disini yang sangat ramai di Twitter Yang ketiga juga cukup heboh di media sosial mengenai hebohnya fatwa haram vaksin dari MR atau MESLIS Rubella Begitu teman-teman memang sudah cukup lama wacana ini muncul Namun kali ini memang sudah ada tanggapan langsung yang diberikan dari Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Atau MUI yang menetapkan bahwa vaksin MR ini dikatakan mengandung babi dalam proses produksinya Namun tetap memperbolehkan penggunaan vaksin tersebut karena alasan darurat Nah kami sudah mengutip beberapa hal diantaranya adalah keputusan yang tertuang dalam Fatwa Majelis MUI Nomor 33 Tahun 2018 tentang penggunaan vaksin MR dari produk SII atau Serum Institute of India untuk imunisasi Nah kami hadirkan disini cuplikan ya untuk 3 bagian penjelasan mengenai ketentuan dari penggunaan dari vaksin yang disampaikan oleh MUI berikut ini Nah itu kita sudah lihat bersama ketentuan yang disampaikan oleh Fatwa MUI Namun memang teman-teman kita memang menyadari bahwa memang selama ini penggunaan dari vaksin MR ini memang sudah sangat banyak sekali Dan juga dampak yang dirasakan oleh warga Indonesia ketika tidak menggunakan vaksin ini ternyata juga tercatat cukup banyak Nah akhirnya ini menjadikan polemik tersendiri dari kementerian ataupun juga pihak-pihak terkait untuk bagaimana seharusnya penggunaan vaksin yang lain Apakah diperlukan ataupun diberikan dari vaksin-vaksin lain ataupun diberlakukan kebijakan lain untuk memberikan vaksin ini kepada anak-anak ataupun orang dewasa yang belum divaksin Karena tercatat Indonesia banyak sekali ternyata anak-anak yang masih belum divaksin sampai dengan usia remaja Dan ini bisa mempengaruhi kesehatannya ketika ia menjelang dewasa Kita harapkan semoga tentunya ada kebijakan terbaik yang bisa diberikan untuk pemberian vaksin kepada anak-anak dan juga orang dewasa di Indonesia Dan itu tadi 3 trending topic kita dalam sepekan terakhir kali ini Ada banyak sekali bahkan trending topic yang tadi itu banyak sekali mengandung tweet yang jumlah ratusan ribu dan masih terus malir sampai dengan sekarang Seperti apa tentunya tanggapan dari warganet yang baik tentunya berikan dukungan Dan tidak hanya asal nyingir saja tanpa bukti Karena kenapa? Karena itu akan membuktikan juga bahwa Indonesia masyarakatnya pintar dan cerdas dalam bermedia sosial Itu tadi terus hukum kami dan saksikan kami terus di website di medcom.id atau di youtube kami di medcom.id Terima kasih telah menonton!